Tidak ada dudukan ya? Sudah siap. Baik, kami silakan. Oke, saya mulai ya. Selamat siang adik-adik semua. Siang Pak Guru. Selamat siang Pak. Aduh kurang semangat ini. Pagi-pagi itu harus semangat ya adik-adik. Selamat siang adik-adik. Selamat pagi. Siang Pak. Selamat pagi. Oh iya, oke. Baiklah adik-adik. Senang sekali hari ini Bapak bisa kembali bersama kalian. Hari ini kita mau belajar IPA lagi hari ini ya. Jadi kita akan berkegiatan kemudian mempelajari materi-materi IPA. Nah sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Nah siapa yang bertugas hari ini untuk memimpin doa? Agus mungkin? Ya Pak. Oke, silakan Agus. Untuk mengawali kegiatan pada pagi ini, hari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, selesai. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Agus sudah membawa kita dalam doa untuk memulai pembelajaran. Baik adik-adik, hari ini kita akan masuk ke dalam pokok bahasan baru. Kalau sekebalin mungkin kita sudah mempelajari materi-materi sebelumnya, hari ini kita akan masuk ke dalam pokok bahasan yang namanya listrik statis. Di kelas sembilan ini kita akan mempelajari listrik itu ada dua kali. Ada listrik statis dan ada listrik dinamis. Tetapi yang pertama ini nanti kita akan belajar tentang listrik statis. Apa itu listrik statis? Nanti kita akan lihat dalam proses pembelajaran ke depan. Sebelum itu, Bapak mau tanya dulu. Adik-adik pernah melihat petir tidak? Pernah, Pak. Iya, pernah ya. Semuanya pernah ya. Pernah, Pak. Pernah, tapi nggak berani, Pak. Iya, pernah. Biasanya petir itu terjadinya kapan? Pernah, Pak. Hujan, Pak. Hujan, Pak. Hujan, Hujan. Iya, petir itu kan biasanya terjadi saat hujan, saat mendung. Kalau misalkan awan-awan gelap itu, itu biasanya nanti ada petir di situ. Nah, mungkin kalian pernah mengalami tidak ada musibah atau ada tragedi yang disebabkan oleh petir. Pernah tidak? Pernah, Pak. Di tempat kami sering. Iya kan? Nah, adik-adik, hari ini juga kita akan mempelajari gejala-gejala listrik statis yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya itu adalah petir. Nah, nanti dalam pembelajaran selanjutnya kita akan melihat sebenarnya apa sih sebenarnya itu listrik statis. Kenapa sampai petir itu kita bisa katakan bahwa ini termasuk dalam bentuk dari listrik statis. Di sini adik-adik bisa lihat ya, ada tayangan seorang yang keluar waktu hujan dengan payung. Kemudian tiba-tiba ada cahaya yang keluar dari langit ya. Ya, itulah kilat karena hujan. Jadi hati-hati kalau misalkan nanti bermain di luar saat-saat hujan ya, nanti bisa-bisa tersambar oleh petir. Oke, baik adik-adik. Bapak lanjut. Tujuan kita mempelajari, tujuan pelajaran kita hari ini ya. Kira-kira apa sih tujuannya? Tujuan ini bisa adik-adik baca ya, bisa lihat. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 tujuan. Nah, adik-adik bisa membacanya ya. Nanti tujuan ini yang nanti Bapak ambil sebagai penilaian di akhir dari tujuan-tujuan ini. Supaya nanti adik-adik bisa tahu, oh kalau misalkan saya tahu pengertian listrik statis, oh berarti nanti di soal saya bisa jawab ini. Ya, seperti itu. Kemudian apa manfaatnya? Manfaat dari mempelajari listrik statis itu banyak. Seperti yang tadi Bapak jelaskan di awal, bahwa kita bisa mengenali gejala-gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya tadi itu adalah petir. Sehingga nanti kalau misalkan sampai di rumah pulang sekolah, kalian bisa pulang. Kemudian omong dengan Bapamu atau Mamamu. Mama, ternyata petir itu bukan kutukan dari Tuhan loh. Bukan. Tetapi ini ternyata adalah listrik. Ada muatan. Bisa dijelaskan seperti itu ya. Nah, oke. Bagaimana adik-adik? Masih semangat? Semangat Pak. Masih dong Pak. Masih. Semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran adik-adik, Bapak ingin kita membuat kesepakatan kelas. Apa sih tujuannya kesepakatan kelas? Seperti biasa ya. Ini supaya nanti kita tahu ya. Apa yang boleh kita lakukan dan apa yang tidak boleh yang kita lakukan dalam kelas. Tapi ini peraturan yang kita buat bersama ya. Nah, kalau dari Bapak, Bapak sudah mengusulkan empat peraturan. Yang pertama, selalu gembira dan aktif dalam pembelajaran. Setuju? Setuju. 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 Kemudian yang kedua, nanti saat pelajaran itu Bapak akan bagikan Chromebook. Nah, kesepakatan yang kedua ini kita harus menggunakan Chromebook itu hanya untuk pelajaran atau praktik. Jangan gunakan yang lain-lain ya. Sepakat? Sepakat Pak. Kemudian yang ketiga, kalau misalkan mau izin keluar atau ada keperluan yang mendesak seperti ke toilet atau sakit, nanti harus minta izin ke gurunya. Bisa tidak? Sepakat ini? Bisa. Bisa Pak. Kemudian yang keempat, nanti Chromebook itu harus dikembalikan seperti saat kalian terima ya. Sepakat yang ini? Sepakat. Sepakat Pak. Sepakat Pak. Mungkin dari adik-adik mau menambahkan mungkin ada yang mau usul, mungkin Pak kami mau seperti ini, Pak kami mau seperti ini. Ada yang mau mengusulkan? Ada? Ada Pak Guru, saya. Ya, coba Nora silakan. Bagaimana kalau kita juga membuat kesepakatan, kalau selama pembelajaran itu kelas harus kita jaga kebersihannya? Atau saat kita berdiskusi semua harus bekerja sama dalam kelompok, Pak Guru. Iya. Bagaimana teman-teman sepakat dengan usulan Nora ini? Sepakat, Pak. Sepakat. Mantap ya. Terima kasih, Nora. Mungkin ada yang lain? Ada yang lain? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada berarti kita punya lima kesepakatan yang harus kita patuhi ya dalam pembelajaran ini. Oke, baik adik-adik. Sebelum ke materi inti, sebelum kita melakukan pembelajaran, Bapak punya cerita. Dulu ada seorang anak, anak muda, dia itu senangnya belajar. Dia senang belajar, kemudian pada satu saat dia itu lagi belajar. Dan dia duduknya itu di bawah pohon apel. Nama anak ini Newton. Pernah dengar tidak? Pernah dengar? Pernah dengar? Pernah dengar nama Newton? Ya, dia itu adalah seorang ilmuwan kan? Nah, Newton ini dia lagi duduk-duduk di bawah pohon. Tiba-tiba saat dia duduk, jatuh apel pas tepat di kepalanya. Wah, kaget kan dia? Wah, kenapa lagi ini sakit? Tetapi karena Newton itu adalah seorang yang berpikir kritis, dia seorang, bisa dikatakan seorang ilmuwan, seorang yang kritis, dia tidak mengeluh atau tidak marah-marah. Dia bilang, oh kurang ajar apel ini, dasar apel tidak sekolah atau apa. Pokoknya dia tidak marah-marah. Tetapi dia bertanya. Yang munculnya pertama kali saat apel jatuh di kepala itu dia langsung bertanya. Kenapa ya apel itu bisa jatuh dari atas ke bawah? Bukan jatuhnya ke samping, bukan jatuhnya ke atas atau jatuhnya putar-putar. Tetapi jatuhnya dari atas ke bawah. Bayangkan adik-adik, saat apel mengenai kepalanya, dia tidak mengeluh tetapi dia langsung bertanya. Kenapa ya sampai apel itu jatuhnya dari atas ke bawah? Dan dari situ, dia bisa menemukan konsep gravitasi. Apa tujuan Bapak menceritakan ini? Di sini nanti, dalam kegiatan pembelajaran ini, adik-adik diupayakan supaya bisa menanya. Mencari pertanyaan, selalu mempunyai rasa ingin tahu. Sebentar ada masalah yang Bapak akan berikan, nanti adik-adik akan menanya, punya rasa ingin tahu. Kemudian dari rasa ingin tahu, adik-adik mau mencari tahu bagaimana kira-kira solusi dari masalah tersebut. Bagaimana? Siap? Iya, Pak. Oke, mantap. Nah, sekarang baik adik-adik. Sekarang Bapak bagikan kalian dalam bentuk kelompok. Kelompok yang satu itu ada Li Suintan Reza, kelompok dua Leni Agus Fajar, kelompok tiga Inka Melinora, dan kelompok empat Sanjaya dan Reki. Jadi Sanjaya dan Reki nanti berdua ya, siap kerjasama ya. Siap, Pak. Oke, baik adik-adik. Bapak hitung sampai 10, semuanya tertip, pindah dalam bentuk kelompok. 10, 9, 2, 1. Siap? Mantap, semuanya tertip. Kita tepuk tangan dulu ya, ternyata adik-adik di sini disiplin ya. Oke, semuanya tepuk tangan. Nah, kemudian ini Bapak bagikan LKPD-nya dan kelompok ya. Sudah siap, nanti di situ ada, Bapak sudah setting hanya untuk kegiatan pembelajaran kita. Di situ ada laboratorium maya, tetapi nanti jangan dulu diubrak-abrik ya kelompoknya. Bisa? Semuanya fokus ke Bapak dulu ya. Bisa? Bisa, Pak. Baik. Di awal pembelajaran ini, Bapak ingin menayangkan video. Mohon maaf, Bapak stop share dulu. Bapak ingin menayangkan video tentang sebuah kejadian yang pernah terjadi di salah satu daerah di Indonesia. Ini masih ada kaitannya dengan petir tadi. Nanti coba adik-adik menyimak, kemudian melihat di LKPD-nya itu, ada beberapa pertanyaan yang nanti harus adik-adik ajukan ya. Pertanyaan, kemudian setelah adik-adik menyimak, menanya dituliskan di LKPD-nya. Bisa ya? Oke, sekarang Bapak coba menayangkan videonya. Mohon maaf, Pak. Saya di belakang nggak kelihatan bisa di slide show. Oh iya. Sudah? Sudah, Pak. Saudara, kali ini ada tiga cerita Nusantara yang akan kami bawakan dari Pontianak, Kalimantan Barat. Kita ke berita yang pertama. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPPBD Kota Pontianak mengeluarkan imbauan agar masyarakat mengwaspadai sambaran petir. Imbauan ini disampaikan setelah satu rumah terbakar diakibatkan tersambar petir. Rumah milik Sarima, warga Kelurahan Batu Layang, Kecamatan Pontianak Utara, Ludes tersambar petir pada Kamis lalu. Tidak ada satupun barang yang dapat diselamatkan. Saat kejadian, hujan mengguyur lebat, sementara listrik padam. Saat itu Sarima hanya berusaha menyelamatkan dua anaknya, sementara suaminya sedang bekerja di luar kota. Apa-apa, pas langsung lampunya nggak hidup, langsung ada petir. Jadi saya angkat anak saya yang dua itu. Di bawah gitu kan, ke rumah mama itu lagi jerit-jerit anakku yang besar itu. Rumah kebakaran, mak rumah kebakaran kata dia itu. Kondisi waktu itu hujan, petir seperti apa? Hujan, hujan sama petirnya. Lebat juga hujannya. Tapi udah nggak bisa ditolong lagi, rumahnya langsung kebakar, langsung habis gitu. Cepat nih bu? Iya, sekitar satu jam itu udah bersih. Kronologi yang disampaikan Sarima dibenarkan Kapol Sekpontenak Utara, Kompol Abdullah Syam. Ini itu selamat, anaknya juga selamat, baik ya. Kemudian harta benda, ya mungkin habis, satu buah rumah, satu buah barang elektronik, TV, kulkas, ya mungkin kemudian sekitar 80 juta rupiah lah. Meski tidak ada korban jiwa, badan penanggulangan bencana daerah meminta masyarakat muas padai tragedi serupa. Apalagi beberapa waktu terakhir, cuaca ekstrim kerap melanda. Alhamdulillah tidak ada korban keluar, rumah tersebut dibunyi oleh empat orang, dua dewasa, satu anak dan satu balida. Siang ini kita mengirimkan bantuan untuk korban, korban makanan siap saji, dan logistik hidupan dasar. Yang perlu Anda ketahui, semua tempat berpotensi tersambar petir. Oleh karena itu, kewaspadaan mutlak diperlukan. Dori Spardede, Kompas TV, Pontianak. Saudara. Oke adik-adik, kita sudah menyaksikan sama-sama ya berita ini. Kira-kira bagaimana perasaan adik-adik setelah menonton video ini? Perehatin dan sedih, Pak. Iya, perhatin dan sedih ya. Kasian ya. Itu karena bencana petir, tahu-taunya rumahnya kebakar, hartanya habis. Nah, sekarang adik-adik setelah menyimak video ini, coba lihat di LKPD-nya masing-masing. Di situ ada beberapa pertanyaan yang harus adik-adik buat. Adik-adik buat tentang video yang tadi adik-adik sudah nonton. Sama seperti tadi Newton tadi, dia membuat pertanyaan tentang apel yang jatuh. Nah, sekarang coba-coba adik-adik membuat pertanyaan itu. Bisa? Bisa. Bisa. Oke. Mungkin ada yang mau mengemukakan pertanyaannya, silakan. Saya, Pak Guru. Ya, silakan Nora. Setelah saya mau nonton video tadi yang jadi pertanyaan saya, kenapa bisa rumah Ibu Sarima itu terbakar? Iya. Kenapa sampai rumah itu bisa terbakar ya? Nah, sekarang coba yang lain. Ada mungkin yang masih punya pertanyaan? Saya, Pak Guru. Oke, silakan. Siapa ini tadi? Agus ya? Atau Ibu... Iya, Pak. Oh, ya Agus, silakan. Oke, dari video yang sudah saya tonton, saya berpikir, Pak. Bagaimana proses terjadinya petir itu, Pak Ya? Oh, iya. Mantap sekali, Agus ya. Kasih tepuk tangan buat Agus ya. Jadi, ini adalah pertanyaan yang nanti mungkin kita semua bisa mencarinya ya. Bagaimana sih sampai petir itu bisa terjadi? Ada yang lain? Mungkin Adik Suintan tadi? Iya, Pak. Pak, saya ingin bertanya. Kalau misalnya kena petir itu, Pak, bagaimana dia sampai menyebabkan kematian? Kenapa dia sampai menyebabkan kematian, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih sekali, Adik Suintan. Bapak sudah punya tiga pertanyaan. Nah, jadi nanti kita fokuskan nanti pertanyaan apa sih yang nanti kita mau cari tahu. Cari tahu, cari penyebabnya, cari solusinya. Nah, Bapak sarankan nanti kita coba menyelidiki ini. Fokus. Kita coba menyelidiki ini. Bagaimana proses terjadinya petir sehingga bisa menyebabkan kebakaran. Nah, cara adik-adik nanti Bapak minta supaya mencari informasi tentang petir itu sebanyak mungkin. Dari buku paket yang ada, kemudian dari tadi sudah Bapak bagikan encyklopedi dari perustakaan kan? Sudah ada kan? Nah, nanti bisa cari sumbernya dari situ. Kemudian nanti ada artikel-artikel yang Bapak sudah print. Nanti coba rangkum semua informasi-informasi itu dan masukkan di LKPD adik-adik. Sudah ya? Oke, Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan. Sudah kerja semua? Sudah? Sudah. Sudah. Oke, baik adik-adik. Sekarang coba kelompok satu presentasikan untuk pertanyaan yang pertama, kedua, dan ketiga. Silakan, kelompok satu. Siapa? Ya, silakan, Liz. Masalah pertama, apa masalah yang ditemukan? Petir sebagai gejala listrik statis bisa menyebabkan kebakaran. Kedua, jelaskan mengapa masalah itu terjadi. Fenomena petir biasanya terjadi saat hujan ataupun mendung. Pada saat itu, awan akan berkumpul sehingga bisa menyebabkan terjadinya gesekan antara awan. Gesekan ini yang menyebabkan muatan listrik berkumpul pada bagian tertentu. Muatan positif berkumpul pada bagian atas dan muatan negatif berkumpul pada bagian bawah. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif ke elektron dari awan ke bumi. Atau sebaliknya, untuk mencapai kesetimbangan pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi suara ledakan. Petir terjadi akibat perpindahan muatan negatif menuju muatan positif. Menurut batasan fisika, petir adalah lompatan bunga api raksasa antara dua masa dengan medan listrik berbeda. Prinsip dasarnya kira-kira sama dengan lompatan api pada fusi motor. Yang ketiga, Bapak, bagaimana caranya mengatasi masalah tersebut? Pada gedung tinggi biasanya menggunakan alat penangkal petir, di mana penangkal tersebut akan dibuat permuatan positif sehingga dapat menarik muatan negatif yang dilepaskan oleh awan dan menyalurkan ke tanah. Pada saat hujan menghindari, menggunakan benda-benda lokam karena sifat lokam yang dapat mengantarkan listrik. Pada saat hujan atau mendung, kita diminta menghindari daerah terbuka atau lapangan karena resiko tersambar petir sangat besar. Kemudian, Pak, kita harus menghindari menara, tiang, atau pohon saat hujan karena resiko petir menyambar benda-benda yang tinggi sangat besar. Demikian presentasi kelompok satu saya, Pak. Oke, terima kasih sekali untuk list yang mewakili kelompok satu. Semuanya berikan tepuk tangan untuk kelompok satu. Ayo. Iya, baik. Dari kelompok lain mungkin ada yang mau menanggapi atau sama seperti ini? Sama, Pak. Oke, baiklah. Baik, adik-adik. Jadi, kalian tadi sudah mencari tentang apa sih itu petir. Ternyata petir itu terdiri dari muatan-muatan listrik. Ya, tadi ada, kalian temukan bahwa di dalamnya itu ada muatan positif dan ada juga muatan negatif. Nah, muatan positif dan muatan negatif itulah adalah listrik statis. Itulah yang kita namakan sebagai listrik statis. Nah, adik-adik, kita akan memperdalam pengetahuan kita bagaimana sih muatan itu, apa sebenarnya muatan itu, bagaimana sih pergerakan muatan itu, atau bagaimana gaya yang terjadi antara dua muatan itu. Kita akan melakukan sebuah penyelidikan menggunakan sesuatu yang keren. Kalau biasanya penyelidikan itu, penyelidikan atau percobaan itu biasanya di laboratorium kan. Tetapi kali ini Bapak membawa sebuah laboratorium yang canggih. Yang mungkin adik-adik baru ya, baru mencobanya ya. Ini namanya adalah laboratorium maya yang Bapak ambil dari situs PET. Nah, tampilannya seperti ini. Coba adik-adik membukanya semua, ayo. Nah, sudah bisa kelihatan adik-adik? Sudah bisa buka? Sudah bisa dibuka? Halo adik-adik? Ya, sudah. Sudah, oke. Sudah, Pak. Coba lihat di LKPD-nya. Sambil membaca petunjuk di LKPD, adik-adik melakukan percobaan. Di sini ada balon, kemudian ada baju, kemudian di sini ada dinding. Nah, di sini ada balon kuning ya. Bagaimana caranya supaya pertama nanti adik-adik menggesekkan setengah. Ya, itu ada petunjuknya di LKPD. Gesekan balon sampai setengah muatan elektronnya itu berpindah ke balon. Seperti ini. Gesekan saja sampai setengah. Kemudian nanti adik-adik dekatkan ke tembok. Mencatat, ya di situ ada tabel di bawahnya. Nanti adik-adik mencatat reaksi yang terjadi antara balon dan tembok itu. Kemudian catat ya apa saja yang terjadi. Sampai di sini ada pertanyaan? Sudah jelas. Sudah jelas, Pak. Oke, kalau begitu silakan dikerjakan ya. Bapak cuma membimbing kalian nanti satu persatu dari kelompok kalau mungkin ada yang mengalami kesulitan. Untuk menampilkan balon hijau tinggal di klik saja di sini. Bapak kasih waktu 10 menit ya untuk mengisi tabelnya itu sekaligus mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah. Oke. Baik. Adik-adik, apakah semuanya sudah mengerjakan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Wah, mantap sekali ya. Jadi kalian ini sekaligus aktif dan tepat waktu. Kita beri tepuk tangan dulu untuk semua kelas ini. Hebat ya kelas ini ya. Oke, adik-adik. Kita sekarang lanjut go ke pembuktian ya. Langsung kita lihat apa saja yang sudah kalian kerjakan hari ini. Apa saja data-data yang sudah kalian lihat. Mungkin dari kelompok dua mau mempersentasikan bagaimana hasil dari tabel pengamatan mereka. Coba, kelompok dua silakan. Ayo, siapa tadi kelompok dua? Saya, Pak. Iya, ayo. Siapa ini yang berbicara? Siapa? Fajar. Ayo, Pak. Oke. Adik Fajar, silakan. Baik. Untuk hasil pengamatannya. Yang pertama, benda yang digosok itu adalah balon kuning. Kemudian benda yang didekatkan dinding. Kemudian interaksi kedua muatan adalah muatan negatif akan menjauh dan balon akan melekat pada dinding. Kemudian untuk pengamatan yang kedua, menggunakan balon hijau, benda yang didekatkan itu dinding. Interaksinya adalah muatan negatif akan menjauh dan balon akan melekat pada dinding. Kemudian yang terakhir, benda yang digosokkan itu balon kuning. Kemudian benda yang didekatkan adalah balon hijau. Interaksinya adalah balon hijau dan kuning akan saling menjauh karena muatannya sama-sama negatif. Begitu, Pak. Oke. Beri tepuk tangan untuk Fajar yang sudah mewakili kelompok dua. Terima kasih, Adik Fajar. Sekarang kita coba ke kelompok tiga untuk menjawab pertanyaan tadi. Coba presentasikan jawaban dari pertanyaan yang sudah diberikan. Dan silakan, siapa kelompok tiga? Saya, Pak Guru. Oke, silakan, Nora. Hasil dari diskusi kelompok kami, dari hasil pengamatan, muatan apakah yang terdapat pada balon kuning dan hijau setelah digosok? Mengapa balon kuning dan hijau demikian? Jawaban kami, muatan negatif akan berpindah dari baju ke balon sehingga menyebatkan balon kuning dan balon hijau bermuatan negatif. Kelompokkanlah pada hasil pengamatanmu yang termasuk jenis interaksi tolak-menolak. Jawaban kami yang termasuk tolak-menolak adalah antara balon hijau dan balon kuning. Karena sama-sama bermuatan negatif. Jika muatannya sejenis, maka muatan tersebut akan tolak-menolak. Sedangkan jika muatannya berbeda jenis, maka akan ada gaya tarik-marik antar muatan. Terima kasih untuk Nora sudah mewakili dari kelompok tiga. Beri tepuk tangan untuk Nora semuanya. Ayo. Hebat ya adik-adik di sini. Semangat dan aktif. Sekarang dari kelompok empat, silakan mempresentasikan untuk pertanyaan berikutnya. Ada tadi kelompok empat itu ada Riki dan Sanjaya ya. Silakan yang mau presentasi. Ya, Pak. Ya, Pak. Ya, pada hasil pengamatan, interaksi yang terjadi adalah balon kuning dan hijau bermuatan negatif akan melekat pada baju yang bermuatan positif. Karena jenis muatannya berbeda. Balon kuning dan hijau akan menolak muatan negatif pada dinding sehingga muatan negatif tersebut bergeser. Balon kuning dan balon hijau tidak bisa didekatkan karena akan ada gaya tolak-menolak yang disebabkan oleh jenis muatan pada balon sama-sama negatif. Oke, betul sekali ya Sanjaya. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok empat Sanjaya yang sudah mempresentasikan. Nah, jadi ini adalah inti dari pembelajaran kita adik-adik di pertanyaan berikut. Diharapkan kalian adik-adik bisa menghubungkan antara petir tadi dan interaksi muatan yang sudah adik-adik coba. Nah, mungkin dari adik-adik ada yang mau menjelaskan atau menghubungkan tadi antara petir yang sudah adik-adik cari kemudian dengan interaksi muatan yang sudah adik-adik coba. Mungkin dari kelompok dua, mungkin silakan. Iya, Pak. Saya, Pak. Oke. Silakan, Agus. Oke. Apakah hubungan antara sifat muatan listrik dengan masalah yang Anda angkat? Hubungan antara sifat muatan listrik dan petir adalah pada awan terdapat muatan negatif dan positif. Ketika awan semakin banyak dan bergesekan di udara, muatan positif akan berkumpul di bagian atas awan dan negatif akan berkumpul di bawah awan. Hubungannya terjadi ketika petir yang bermuatan negatif menyambar penangkal petir yang bermuatan positif sehingga terjadilah tarik-menarik antar muatan negatif pada awan dan muatan positif pada petir. Kemudian, solusi apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi atau mencegah masalah itu bisa terjadi kembali dengan menggunakan penangkal petir untuk bangunan atau rumah yang memiliki resiko tersambar petir. Terima kasih, Pak. Oke. Bagus sekali ya, Agus. Sudah memberikan kesimpulan. Bagaimana dari kelompok lain? Mungkin ada yang mau menambahkan kesimpulan ini? Atau mungkin ada yang berbeda? Silakan. Dari kelompok lain, ayo. Bagaimana? Sudah sama, Pak Guru. Sudah sama. Oke. Kita beri tepuk tangan untuk semua kita hari ini yang sudah melaksanakan kegiatan kita dengan baik. Jadi hebat sekali ya, adik-adik. Bahwa kalian itu selalu semangat ya. Bapak bangga sekali dengan kalian. Baik ya, adik-adik. Jadi Bapak akan memberikan kesimpulan tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi hari ini adalah kita mempelajari tentang listrik statis dan muatan-muatan. Jadi muatan listrik itu ada dua. Yang pertama adalah muatan positif. Kemudian yang kedua adalah muatan negatif. Kemudian sifatnya, kalau misalkan muatan itu sejenis, maka muatan itu akan tolak-menolak. Contohnya positif dengan positif itu akan tolak-menolak. Negatif dengan negatif itu akan tolak-menolak. Sedangkan kalau misalkan muatan itu berbeda jenis, maka muatan itu akan saling tarik-menarik. Nah, tadi kita sudah memberikan contoh atau menyelidiki tentang awan. Nah, apa manfaatnya? Nanti kalau kalian pulang ke rumah, nanti beritahu naung dengan Bapak atau Mama Bapak, nanti kalau hujan, jangan ikat sapinya di bawah tohon. Nanti kejadiannya seperti yang kemarin saya dengar, ada sapinya itu yang tersambar oleh petir. Mati semua. Rugi kan? Nah, itu. Bukan lagi itu nanti jangan bilang, oh ini karena kutukan Tuhan ya, atau ini karena dosa atau apa ya. Ini memang karena kejala alam seperti itu. Jadi nanti kalian kalau sudah pulang ke rumah, kalian bisa menjelaskan kepada orang-orang di rumah, atau tetangga, atau siapa saja tentang petir itu. Bagaimana? Semuanya sudah bisa paham tentang materi yang Bapak ajarkan hari ini? Sudah, Pak. Ada pertanyaan? Sudah jelas, Pak. Kalau tidak ada, Bapak berikan latihan soal yang nanti kalian bisa kerjakan. Bapak kasih waktu kalian 10 menit untuk mengerjakan. Ini ada soal. Silakan dikerjakan. Sudah. Kalau sudah, nanti kalian bisa mengumpulkan di depan sini ya. Nanti silakan kumpulkan. Kerjanya masing-masing ya. Oke. Baik. Sudah selesai, Pak. Ya. Kalau sudah selesai, silakan dikumpul. Baik, adik-adik. Jadi kita sudah melaksanakan pembelajarannya selama 2 jam pembelajaran. Tidak terasa ya. Jadi saya lihat tadi semuanya semangat-semangat ini. Hebat semua adik-adik kita ini. Nah, sekarang Bapak ingin tanya. Kira-kira setelah kalian mempelajari tentang muatan listrik ini, kira-kira kesan apa yang kalian sudah dapat selama proses pembelajaran ini berlangsung. Ayo. Mungkin Lenny bisa memberikan kesannya. Gambar nomor 2, Pak. Oh iya. Kesan dulu, Lenny. Kesannya seperti apa? Menyenangkan, Pak. Oh, menyenangkan. Ya, benar ya. Benar menyenangkan ya. Mungkin Agus bisa memberikan kesan pembelajaran kita hari ini kira-kira seperti apa? Nomor 1, Pak. Kayaknya. Kesannya dulu, Agus. Kesannya. Kesannya. Hari ini belajar dengan Bapak cukup bergembira, bahagia, senang, ada percobaan. Oh iya, Pak. Oke. Terima kasih, Agus. Jadi semuanya kita sudah menyempakati kesepakatan kita yang pertama ya. Jadi semuanya itu harus senang. Semuanya itu harusnya bergembira. Ingat ada kesepakatan-kesepakatan lain. Rombok tadi nanti dikembalikan dengan baik. Oke. Nanti adik-adik bisa menggambarkan perasaannya itu di LKPD ya. Ini ada pilihan gambar sesuai dengan perasaan adik-adik. Gambarkan saja di LKPD bagian bawahnya. Nanti Bapak lihat. Oh, ternyata ini dia senang. Oh, ternyata dia sedih seperti ini. Oke. Kemudian yang terakhir adik-adik, ini nanti kalian bisa kerjakan di rumah ya untuk tugas. Nanti kalian akan Bapak berikan tugas laporan untuk membuat, sorry, membuat laporan percobaan dari percobaan yang sudah adik-adik lakukan tadi. Formatnya seperti ini. Ada judul laporan, kemudian hari tanggal, hari ini. Kemudian tujuan percobaannya itu apa. Kemudian alat dan bahannya. Kemudian langkah-langkah percobaan itu ada di LKPD. Hasil percobaan itu nanti kalian catat dari hasil percobaan yang sudah kalian buat tadi ya. Kemudian kalian menjelaskan lagi. Kemudian kesimpulan dan saran. Sampai di sini ada pertanyaan tentang tugas ini? Jelas, Pak. Jelas. Oke, mantap. Baiklah adik-adik. Senang sekali Bapak sudah menyelesaikan pembelajaran kita hari ini. Saya harap pembelajaran kita hari ini bisa berguna ya untuk adik-adik. Jadi nanti kita akan ketemu di pertemuan berikutnya. Itu membahas tentang hukum kulom. Masih tentang muatan, tetapi nanti kita akan melihat atau menghitung besarnya gaya tarik antara muatan. Jadi Bapak harap nanti kalian menyiapkan membaca terlebih dahulu materi-materi yang akan kita pelajari ke depannya. Oke adik-adik, sekarang kita tutup pelajaran kita hari ini dengan doa. Mungkin Nora bisa memimpin kita dalam doa penutup. Silakan, Nora. Iya, Pak Guru. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pagi ini, marilah kita berdoa supaya ilmu yang kita dapat lebih berkah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nora sudah memimpin kita dalam doa penutup. Bapak pamit ya. Salam dan bahagia. Oke, baik. Terima kasih Pak Yohanes. Sudah merasa lega ya Pak, sudah tampil. Langsung ke komentator pertama. Nanti ditanggapi langsung ketiga-tiganya di belakang ya Pak Yohanes. Kepada Pak Agus, dipersilahkan Pak. Oke. Terima kasih Ibu Fajar. Apresiasi buat Pak Yohanes. Luar biasa hari ini. Sangatnya tertular sampai sini Pak. Jadi, lihat energi positifnya sampai ke anak-anak. Seperti itu ya Pak. Tadi sudah lumayan baik saya pikir Pak. Tuman agak sedikit awal tadi. Kalau menurut saya pribadi. Ini masukkan nanti Pak ya. Itu di awal tadi ada video orang yang tersambar petir. Seperti itu. Kemudian tadi itu saya mendengar Pak menyelipkan kata kilat. Saudara-saudara memang kilat dan petir itu dua konsep yang berbeda menurut saya pribadi. Kalau menurut kalau listrik statis, ini hubungannya ke petir. Kalau menurut saya Pak ya. Itu masukkan Pak. Nanti mungkin ada sedikit nafas di awal tapi makin kesini sudah baik. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, mohon maaf Pak koreksinya waktunya Pak ya. Agak terlalu panjang mungkin. Karena memang kita dikasih waktu 10 menit. Ini tadi hampir saya lihat. Kita lewat. Mungkin itu Pak. Itu kedepannya agar diperhatikan. Terima kasih Bu Fadar. Baik, terima kasih Pak Agus. Untuk komentator yang kedua, saya sendiri. Tadi untuk masukan-masukannya sudah disampaikan Pak Agus. Mungkin karena terlalu lamanya itu karena tadi di awal memotivasi siswa itu memang butuh waktu yang lama. Dan tadi juga sempat ada apersepsi, kemudian ada motivasi mengenai cerita tadi. Tapi itu sebenarnya efeknya bagus. Tapi mungkin karena kita dibatasi waktu jadi agaknya sedikit molor. Tapi saya sangat mengapresiasi penampilan Pak Ewanas. Nah, ternyata periang ya Pak memberikan benar. Jadi auranya itu sampai ke kami. Saya sampai tersenyum-senyum buah. Ternyata bisa ya Pak Guru, orang Pak Guru seperti itu. Jadi saya belajar banyak tadi. Ada hal-hal yang mungkin kita belum temukan dari penampilan yang kemarin ketika tadi ada peraturan kelas. Kemudian juga ada tadi motivasi cerita disilipkan di situ. Kemudian banyak sekali mengapresiasi siswa, memberikan tepuk tangan. Saya kira itu membuat siswa merasa lebih dihargai. Jadi apapun yang mereka kerjakan, entah itu salah, entah itu benar. Ternyata di mata guru itu sudah menjadi suatu hal yang membuat guru senang. Terima kasih Pak Ewanas sudah memberikan inspirasi kepada kami. Saya kira itu saja komentar saya. Kemudian untuk komentar yang ketiga, Pak Reza. Silahkan Pak Reza. Oke, terima kasih Ibu Ewanas untuk kesempatannya. Tadi sudah dibahas juga mengenai konsep listrik dan kilat. Terima kasih sudah dibahas juga tentang Pak Ewanas ini pembawaannya ceria. Jadi mudah-mudahan bisa disenangi. Bukan hanya di sini saja sampai di sekolah juga. Mungkin saya bahas teknis sedikit. Saran dan masukan mungkin tadi kelupaan slideshow. Sampai tadi Pak Arsyad juga mengingatkan via chat dan Bu Aliyo berperilaku sebagai siswa. Mungkin kita sering ya. Waktu masih siswa, saya pernah merahkan mengingatkan guru itu untuk di slideshow PowerPoint-nya. Ada seperempat perjalanan tadi nggak di slideshow. Kemudian mungkin sebelumnya pada saat penyusunan RPP ini sudah pernah kita bahas mengenai keterkaitan materi dengan video apersepsi Bapak. Karena secara umum kalau untuk buatan listrik mungkin agak jauh keterkaitannya kalau dengan apersepsi yang Bapak berikan video berita tadi. Karena penyelesaian masalahnya cuma penangkal gitu. Karena agak luas maksudnya konsep-konsepualnya. Kalau saya sih belum mendapat, mungkin Bapak bisa kembangkan lagi supaya misal permasalahan yang diangkat bisa yang lain atau dasar permasalahan yang diangkat bisa memiliki keterkaitan lebih dalam dengan materi yang diangkat. Karena menurut saya masih lumayan jauh keterkaitan materi dengan masalah yang diangkat. Oke, itu aja Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ria. Pak Yanes, monggo kita anggapi dari tiga komentator tadi Pak. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan masukan dan saran dari Pak Agus tadi. Memang dari semalam juga saya sudah berpikir, jangan sebut kilat, jangan sebut kilat. Tau-taunya terselip juga ini kilat. Tapi mungkin itu karena nervous ya. Kemudian dari Ibu Fajar, ya terima kasih sekali untuk masukkan. Nanti saya perbaiki untuk beberapa hal yang mungkin tadi jadi masukkan. Kemudian dari Pak Reza, memang mungkin keterkaitan antara, di materi ya, di buku ya, antara kilat dengan listrik statis itu mungkin jauh. Kalau saya tidak salah, di kilat itu adanya di listrik binamis kalau tidak salah ya kemarin. Masukkan listrik statis, tapi masuknya ke potensial listrik Pak. Oh iya, sorry. Jadi di listrik statis, perpemuan ke... Waduh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggapan saya terhadap perpikir yang sudah dilaksikan oleh Pak Yohanes ya? Iya, Pak Yohanes. Bagus, artinya ada motivasi-motivasi yang diberikan pada peserta Didi menceritakan sesuatu yang mampu menimbulkan merasaan stimulus mereka untuk berpikir, menyimak dan berpikir. Bahkan mungkin mereka terkagum-kagum dengan cerita dari Pak Yohanes. Itu merupakan salah satu cara meningkatkan motivasi peserta Didi. Kalau dari penguasaan konsep, itu bagus Pak Yohanes sudah. Saya juga melihat ekspresi Pak Yohanes. Tidak pernah nenduk atau apa, bahkan selalu menatap ke depan. Itu yang diharapkan dari seorang pendidik. Artinya ketika kita berhadapan dengan peserta Didi, kita usahakan mata kita selalu ada kontak dengan peserta Didi. Kalaupun mungkin bukan dengan tatapan, mungkin dengan body language. Seperti itu. Hanya itu kalau masukan dari saya, artinya tanggapan dari saya, sejauh ini kalau untuk kayohannya, bagus dalam pelaksanaan pilih kucingnya. Silahkan dilanjutkan. Baik, terima kasih Pak Bersi. Nanti saya sampaikan. Kemudian, kepada Pak Arsad, monggo Pak Arsad untuk memberikan tangkapannya, masukan. Baik, terima kasih Bu Ayu. Jadi, untuk tampilan Pak Yohanes tadi, saya yang ingin saya komentari adalah bagaimana tentang penggunaan media. Tadi sudah dibahas di oleh Pak Arsad, disini sedikit. Jadi, media yang digunakan tadi ada PPT. Kita berharap bahwa PPT itu lebih interaktif. Artinya, bukan hanya guru yang menggunakan PPT itu, tetapi ada interaksi yang terbangun melalui tampilan PPT itu. Jadi, PPT akan lebih menarik ketika ada keterlibatan siswa di situ. Misalnya, di bagian akhir, PPT itu kemudian ditampilkan lagi, tapi berisi kuis-kuis misalnya, untuk mengecek pemahaman siswa. Jadi, contoh kalau misalnya dia sistem pencernaan, maka ada mungkin organ-organ pencernaan, salam pencernaan. Ini hanya sekedar sekilas saja mengecek pemahaman siswa. Ada tampilan gambar, lalu disuruh melengkapi kira-kira bagian ini apa namanya, bagian ini apa fungsinya. Sehingga kita berharap media pembelajaran yang digunakan, itu betul-betul bisa dioptimalkan penggunaannya. Tadi, kalau saya minta di slideshow, karena boleh jadi itu akan mempengaruhi apa namanya, karena tidak semua siswa itu bisa menyuarakan itu. Ternyata misalnya itu secara daring. Kemudian, karena tidak ada kepercayaan diri, sehingga siswa membiarkan saja begitu. Jadi, harusnya pemahaman atau pengetahuan guru terkait tipek itu ditingkatkan. Jadi, saya kalau melihatnya, disitu lemahnya Pak Yohanes terkait penggunaan tipeknya, sehingga harus bisa dilatihkan lagi. Cukup ya. Baik. Terima kasih Pak Arsad untuk tanggapannya, untuk masukannya. Ini Pak Yohanes belum masuk ya. Oke, baik.